Semenjak kehadiran industri manufaktur di Jepara, perusahaan mebel yang punya fokus di bidang pungkir itu cukup mengalami kesulitan gak sih Bu untuk mencari pekerjaannya gak cuman di bidang pungkirnya aja gitu? Enggak, sejauhnya kita gak berada. Masih aman ya Bu? Iya, akan aman. Berarti keberadaan industri manufaktur sebenarnya gak berdampak ya Bu di industri furniture yang ada di Jepara? Ya, harusnya gak berdampak, sepatutnya gak berdampak. Masih aman gitu ya Bu. Jumlah pemikir kira-kira sekitar 30-an orang. Itu rata-rata di usia berapa Bu? Usia masih produktif sih, rata-rata di usia 40-an sampai 60-an. 40-an sampai 60-an. Dengan kapasitas produksi yang dimiliki, apakah ada perekrutan Bu untuk pengukirannya sendiri yang ada di sini? Tergantung dari saat kita mendapatkan kerjaan banyak, betul? Ya, otomatis ada perekrutan banyak. Tapi untuk mencari pengukirnya cukup kesulitan gak Bu untuk sekarang? Kalau untuk mencari pengukirnya ada sulitan. Itu sudah dialami sejak berapa tahun Bu, kesulitan untuk mencari pengukir? 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir. Itu kesulitanya itu karena faktor apa sih Bu biasanya? Yang mau mengukir itu semakin sedikit. Kalau dulu masih mungkin di, sejak saya masuk Jepara 31 tahun yang lalu, mereka masih bisa turun-temurun ya. Kalau saat ini mereka lebih senang bekerja di kota, misalnya, atau bekerja di bidang lain. Misalnya di kafe, regulator, mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lain. Pengukir yang pertama dimiliki itu tahun berapa Bu dulu? Saya masuk di Jepara dari tahun 92. Tahun 92? Berarti pernah menangi punya maestronya ukir Jepara Bu? Ya, dulu 7 orang yang paling terkenal yaitu pengukir dari Royal sebutannya. Royal itu ada satu company di Bogor, namanya Royal. Dan di sana mereka yang ukirannya, yang ukiran kiblatnya ke Itali, ke Eropa. Dan pengukir-pengukir yang ikut Royal itu semuanya ikut saya di tahun itu. Tapi dengan usia yang semakin bertambah, rata-rata sekitar 70-an baru mereka sudah mulai istirahat atau pensiun. Bu, dengan kesulitan mencari tenaga pengukir ini, cukup berdampak enggak sih Bu untuk perusahaan jaringan sendiri yang bergerak di bidang ukir? Enggak juga. Enggak juga. Tapi ukiran yang bisa dikerjakan oleh pengukir-pengukir baru yang mana bisa dikombine dengan mesin, kerjaan mesin. Berarti di sini sudah menerapkan paket mesin CNC juga ya Bu? Ya. Semenjak kehadiran industri manufaktur di Jepara, perusahaan mebel yang punya fokus di bidang ukir itu cukup mengalami kesulitan enggak sih Bu untuk mencari pekerjaannya enggak cuma di bidang pengukirnya aja gitu? Enggak, sejauh ini kita enggak berada. Masih aman ya Bu? Ya, aman. Berarti keberadaan industri manufaktur sebenarnya enggak berdampak ya Bu di industri furniture yang ada di Jepara? Ya, harusnya enggak berdampak. Harusnya enggak berdampak ya. Masih aman gitu ya Bu.